Oh ya, sebenarnya aku malas untuk membahas dia, yang jelas aku cuma mau memperingatkan untuk dia sama keluarga besarnya, terutama adek-adeknya, jangan sampai ganggu keluarga gue, urusan lu cuma sama gue, bukan sama keluarga gue, jadi kalau sampai ada yang ganggunya oleh keluarga gue lagi, gue gak akan segen-segen untuk melaporkan kakak lo dan banyak pihak yang mau membantu gue, kemarin menghubungin gue, membantu gue untuk memenjarakan tuh laki-laki, tapi gue tahan, karena apa, karena nyokap gue larang, jokap gue coba bisa sangat muda, lu maafin lah, dia punya anak-anak, jangan sampai anak-anak ngeliat seperti itu, nah itu nyokap gue yang ngomong, jadi kalau sampai lu ganggu nyokap gue, nyakitin hati nyokap gue lagi, Gue gak akan segen-segen untuk nyerang lo balik, bahkan dengan apa yang gue punya, sekalipun itu habis, untuk nyerang lo, tinggal nyawa gue, gue akan taruh ke nyawa gue, demi keluarga gue, itu aja pesan gue. Ancamannya seperti apa sih, Kangi, kemarin sendiri? Ancamannya sebenarnya udah banyak, dari awal itu dia udah ngancam aku, udah mau ngancam aku, mau, eh dimana lo, gue cari lo, gue bilang, yaudah cari aja, Aku malah, aku bales DM dia, alamat gue disini, 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 aku kesini aja, gue bilang gitu kan, dia ngancam gue bunuh lo lah, segala macem lah gitu kan, terus ngomongin aku dengan dua kata itu, udah aku blok tuh, karena menurut aku gak penting lah, udahlah, males membahas sama, gak ada kerjaan gitu, sementara kerjaan gue banyak, ngapain gue ngeliatinin keluarganya gitu kan, Cuman gue diemin, ternyata yang diancam sekarang, adek gue, awal mulanya sendiri, perkaranya akhirnya, awal mulanya sendiri adalah perkaranya itu, adekku itu masuk di akun gosip, Salah satu akun gosip, dia komentar lah disitu, komentar dan nge-tag nama aku, ketika akun gosip itu upload tentang si laki-laki ini, adekku komentar dan nge-tag nama aku, yaudah, akhirnya disitu dia cheat chat lah disitu, di kolom komentar itu, Setelah itu adeknya si laki-laki ini, yang inisialnya B, ngancem adekku, ngancem, akan dilaporin polisi lah segala macem, gue sih cuma ketawa aja, lo laporin aku, lo laporin, laporin aja ya kan, kalau ngomong laporin, laporin aja, cuman yang gue kesal adalah, oh lo ganggu keluarga gue, lo ganggu, itu, dan lo menjelekan gue gitu loh, awas lo ya, lo sampe ganggu keluarga gue seribu kali lipat, ibarat kayak orang nembak, itu dulu nembak gue sekali, gue tembak gue seribu kali, Ancamannya apa? Ancamannya dia mau laporin adekku ke polisi, karena dianggap adekku pencemara nama baik Masalah yang ditipu, kemarin aku udah ikhlas, aku udah ikhlas, karena menurut aku, tadinya kan emang aku belum ikhlas, cuman kesini-sini, makin kesini-sini, mamaku udah ngasih aku banyak masukan, dan aku mikir, ya bener juga, bahwasannya kalau kita ikhlas, Allah akan menggantikan, Berkali-kali lipat, lebih besar dari yang kemarin, untuk memenjarakan dia, tidak ada niat gue, karena aku udah ikhlas ya kan, tapi kalau sampe, ya itu aku balik lagi, kalau sampe dia, nyenggol, ini kan peringatan aku yang pertama, masih juga nyenggol, habis itu nyenggol, gue gak akan laporin hari ini, aku mau laporin, yang pertama itu kasian, yang kedua, aku masih banyak kerjaan gitu, banyak kerjaan, aku lagi persiapan, persiapan single terbaru aku juga, ilum aku juga, ya kan, jadi aku gak mau, gak mau bukuan waktu, tapi kalau udah menyangkut keluarga, ya, gue balik mati Tapi katanya sampe ada ancaman, iya, sampe ada ancaman kayak gitu dia, adeknya Adeknya itu ngirim ke siapa, ke aku, ngirim ke aku, dan, dan, dan aku gak ngebales, karena buat aku gak penting, aku cuman, aku ngebales gini, aku bilang, oh yaudah silahkan, apartemen gue disini, 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 lo dateng aja Nah, kayaknya bisa sampe kayak begitu, kenapa sih? Ya mungkin, gak tau ya, kenapa mereka, mungkin mereka sakit api kali, karena, ayo, borok kakaknya gue bongkar, ya kan, yang kemarin masalah nipu, itu sih mungkin Nah, sekarang kan, Vicky juga ada rencana nih, katanya mau melamar, kekasihnya itu menurut Kang Giacon sebagai korban Aku sih, buat, buat ceweknya, ya, hati-hati ajalah, gitu, jangan sampe, jangan sampe tabungannya abis kok, so, buat ceceh di luar sana juga, yang, yang muda, tua, segala macem lah, hati-hati aja, awas hati-hati tabungannya abis kok, waktu pertama di Iman Nanti tabungan Anggi Ajan sempat habis ya, waktu itu Ya, apa-apa Total berapa, Gigi? Total berapa, Gigi? Hampir, ratus Itu kok bisa sampe kamu percaya gitu? Ya, gimana ya? Awalnya gitu, maksudnya, omongannya terlalu Orang yang paling gampang nyakitin kita itu kan orang yang paling deket sama kita, waktu itu kan yang paling deket sama aku, itu dia, yang ngendalin itu manajerku Pasang badan, dia, dia, dia bilang ke aku, bahwasannya, ini Vicky baik loh, ini ku kenal lama, dia baik, ku percaya sama gua, gitu Dan, 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 sejauh kita sering ketemu Vicky sopan sama aku, bener-bener sopan banget sama aku Kata-katanya juga, dia ngangkep aku adik, dia mau nolong aku di Indonesia dan segala macem Bahkan, ee, dia ngajarin aku, lu nanti, ee, bilang aja mausiswi ya, biar gak keliatan, gitu-gitu-gitu lah Jadi aku naksa, oh iya bener, dia mau najarin gua nih Ini, kalo menurut kamu, kamu analisa gitu, dia nyarinya kayak cewek-cewek yang berguit, ya sih? Eee... Dia kan naksir Sarita juga tuh Kalian pasti udah tau lah, ga tau-gak tau, udah tau jawabannya Nyari-cari seperti apa, karena aku udah bilang, udah besar, gue baik, muda, tua, apa lagi ya? Neneh-neneh, hati-hati aja Mungkin, ee, komunikasi dengan Kiki sendiri kapan? Enggak, enggak, aku udah gak komunikasi lagi sama dia, dan aku mau komunikasi Eee, udah terlalu sakit, dan waktu dia gak lebih dari sampah yang gua harus buang, ya kan? Gua lupaskan, gua udah ikhlas, tapi sekali lagi, tolong jangan ganggu keluarga aku Adiknya juga jangan neror adikku, jangan, jangan memburukan nama aku Karena sama sekali, aku tidak seperti yang ditujukan sama adiknya, gitu loh Ikhlas dengan uang yang udah luar biar? Ya ikhlas, karena mau dituntut juga percuma gak akan dibalikin Gak, gak ada duitnya kali Bisa oleh ikhlas juga Kata, ada kata anak impigo, dia itu mulutnya tuh ada, bisa apa ya, ada asihannya gitu Jadi orang percaya, berasa gak kamu setelah sekarang gitu? Nah itu, kalau itu aku gak tau, cuman, eee, selama, setiap aku keluar rumah sih, aku selalu, setiap pengelakangan kaki itu Aku selalu pengelakangan kaki kanan, aku baca ayat kursi, dan aku selalu minta pelindungan Kepada sebaik-baiknya penjaga dan pelindung, gitu, nah ini ya Allah SWT Eee, antara, antara percaya gak percaya, menurutnya dia memang manis karena memang dianya pinter berbicara Atau memang karena, apa tadi? Ada susuatu Gak tau, ada susu gitu gak tau, yang jelas, ya memang manis gitu Tapi aku sih kalo itu, aku gak takut dia mau pake susuk sate Atau siapa, susuk apa Ada Allah, insya Allah Allah semua ikutnya penjaga, Allah semua ikutnya penintu gitu aja Kalo masih ngeganggu, apa nih? Kalo masih ngeganggu, yaudah, kita siap perang Aku siap perang, gua siap perang dengan apapun yang gua punya sekarang Walaupun hatta gua gak banyak, gua bukan orang yang kaya-kaya banget Gua cuman, ya cukup lah ya kan Mobil gua juga sekarang Rio, ya kan Itu pun kalaupun harus habis buat ngelawan seorang laki-laki itu, gua rela Sekalipun itu udah habis, tinggal badanku, tinggal nyawak gua nih Gua lawan itu pengen nyawak gua Enggak aja Gua jendrosin di kantor polisinya Tembutin aja namanya, coba sekali lagi Mungkin warning buat dia, warning buat dia Malas tembutin namanya, udah cukup, udah cukup Dia udah paham kok